Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Sebanyak 500 pelajar putri dan 3 serikan di pejabat di Mojokerto, Jawa Timur memencahkan rekor dunia usai menggelar tarian kolosal tari Bedoyo Putri Mojo Sakti. Mereka tercatat dalam Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI pada kategori jumlah peserta terbanyak. Sebenarnya 506 pelajar putri di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur secara kolosal menampilkan tari Bedoyo Putri Mojo Sakti dalam Ajang Majapahit Festival atau Majapahit 2023 di lapangan kamirian Pilsa Pajing Pejabatan Bangsa. Peserta subhan tari Bedoyo Mojo Sakti ini berdiri dari ratusan pelajar dari 21 SMA, SMK, dan Matrasa Alia serta 3 serikan di pejabat Kabupaten Mojokerto yakni Bupati Mojokerto Ikvino Fakmulwati serta Ketua DPRT dan Kepala Kejaksaan Negeri. Mereka memencahkan rekor kategori jumlah peserta terbanyak pakelaran tari Bedoyo Putri Mojo Sakti yang pernah ada yang tercatat dalam museum rekor dunia Indonesia diurutan 11.102. Tari Bedoyo Mojo Sakti ini merupakan tarian yang sengaja dipersembahkan untuk 200 perempuan perintis kebesaran Kerajaan Majapahit yang mencapai puncak kejayaannya pada abad 13 Masehi. Kedua perempuan tersebut yaitu Gayatri Raja Pati, seorang permaisuri Raja I Majapahit Radu Nijaya dan putrinya Triku Anak Tunggadewi Raja Ketiga Majapahit dan melahirkan Prabu Hayamburuk Penguasa Gampak Majapahit. Usai dikukukan dari Bedoyo Putri Mojo Sakti yang merupakan karya salah satu guru SMA negeri gawar pelanggan ini dan jadanya akan ditampilkan dalam setiap kegiatan dan penyambutan tamu pemerintah Kabupaten Mojokerto. Karena memang temanya tahun 2023 ini kita lebih ke arah budaya atraksi. Jadi memang kali ini kita ada tarian, ada bantainan, jadi lebih ke arah atraksi. Sesuai dengan tema. Dan ini merupakan satu bentuk tari yang menggambarkan tentang bagaimana peran ganda dari seorang perempuan, peran di domestik maupun peran untuk kebangsa, negara, dan masyarakatnya. Nah tentu ini menggambarkan putri-putri Majapahit pada saat itu. Kita mengenal adanya Gayatri yang merupakan istri dari Raden Wijaya, Raja Pertama Kerajaan Majapahit yang merupakan seseorang di balik kebesarnya Kerajaan Majapahit. Dan kemudian yang kedua adalah putrinya yaitu Tribwana Tunggadewi yang juga kemudian menjadi Raja Perempuan pertama pada zaman Kerajaan Majapahit. Nah ini melambangkan bagaimana putri-putri Majapahit itu melaksanakan tugasnya untuk bangsa dan negaranya tetapi tugasnya sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu tetap dilaksanakan. Karimo Jokerto, Jotimor Tama Mubarok, Metro TV Terima kasih telah menonton!